Perubahan zaman ini begitu cepat, kita belum siap untuk satu perubahan, perubahan berikutnya sudah datang. Kalau suara-suara ketabian gereja tidak diperdengarkan dengan kuat, tidak semakin keras diperdengarkan, kita kalah terhadap ini perkembangan zaman ini. Harus lebih kuat. Mari kita berdoa, ya Tuhan Allah kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan tegukkanlah iman kami, supaya waktu dimana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu yang paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua pengguna pencebaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara-saudara, dalam sukacita kita di malam hari ini, dalam kebaktian penyegaran imam di Gemim Anugrah ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab, saya kira ini sangat biasa dengan kita, dan saya ajak kita merenungkan kembali, Injil Matius pasal 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Injil Matius 6, ayat 5 sampai ayat yang ke-13 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Amin betul. Separut tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu itu. Karena ini familiar sekali, saya mau kita membacanya bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat dan tersembunyi, akan membalasnya kepadamu. Lagipula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka, bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, dan Bapamu mengetahui, apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoa lah demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendatmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat, karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari, selum. Nami di hati. Yang di luar selum. Nami di hati. Semuanya selum. Nami di hati. Di luar masih hujan, Kak? Masih. Oke, kalau begitu kita bicara hujan duluan. Jemaat. Ah, disini tidak ada jemaat. Jemaat. Hujan mengajarkan kepada kita tiga hal. Berapa hal? Satu, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk lebih rapat. Duduk semakin? Kalau tidak hujan, anak masing-masing akan duduk di pojoknya. Tapi karena hujan, kita rapat-rapat sedikit. Saudara tahu bahwa pergumulan besar dari gereja kita adalah bagaimana membangun misi, membangun visi bersama. Duduk semakin rapat. Kadang-kadang yang sudah duduk rapat saja, masing-masing masih pikir sendiri. Handphone berhasil mendekatan yang jauh dan menjauhkan yang... Ada duduk sama-sama tapi dia sibuk dengan orang lain. Betul. Di koka ada begitu. Siapa punya suami? Hujan mengajarkan kepada kita duduk semakin? Yang kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin kuat. Berteriak makin? Perubahan zaman ini begitu cepat. Kita belum siap untuk perubahan. Perubahan berikutnya sudah datang. Kalau suara-suara ketabian gereja tidak diperdengarkan dengan kuat, tidak semakin keras diperdengarkan. Kita kalah terhadap ini perkembangan zaman ini. Harus lebih kuat. Ketiga, ada teki di kampung dulu. Tahu teka? Tahu teka teki? Tahu? Teka? Habis teka? Teka. Teka. Ya ini-ini kita repot ini kalau begini ya. Oke. Ada teka teki dulu di kampung udah begini. Jatuh di bawah, cari di atas. Jatuh di bawah, cari di? Apakah itu? Hujan kenapa? Kalau hujan dan seng? Kalau saya bocor waktu hujan, kan dia menetes di bawah, kita cari di atas. Tidak mungkin dia menetes di bawah, terus kita cari. Tidak tahu bocor di mana. Jatuhnya di bawah, carinya di? Artinya, semua pergumulan yang terjadi di dunia harus cari jawabannya dari? Makin kita cari di bawah, makin tambah sulit kita menemukan jawaban. Bahkan banyak orang bisa murtad karena itu. Jatuh di bawah, cari di? Kenapa Tuhan mau berkorban bagi kita? Harus cari jawaban di atas. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Bantu kita? Harus cari jawabannya dari atas. Kenapa kita punya istri cerewet sekali? Harus cari jawaban di? Kenapa kita punya suami mukanya begitu saja? Cari jawaban di? Jangan cari di Facebook nanti. Oke baik. Jemaat! Kita bicara tentang doa. Sekarang saya mau tanya sedang. Saya berdiri di sini supaya biar merata semua. Saya tidak usah ke mana-mana. Saya di sini saja. Oke. Jemaat! Doa itu penting kau tidak? Penting kau tidak? Yakin? Kedua. Doa itu gampang kau susah? Doa gampang atau susah? Kenapa suara turun sedikit? Ulang. Doa penting kau tidak? Doa gampang atau susah? Yakin? Amin? Amin. Kalau begitu saya mau tanya. Karena doa penting. Doa gampang. Sedara menikmati kehidupan doamu dengan baik? Amin. Kenapa suara hilang? Amin. Doa penting? Amin. Amin. Doa gampang? Amin. Amin. Sedara menikmati kehidupan doamu? Amin. Amin. Banyak orang itu melihat doa sebagai beban. Banyak orang. Ada anak-anak yang kategorisasi. Kalau kita bilang sebentar kau berdoa. Dia datang doa cepat-cepat pulang. Dia tanya di pun teman. Tadi kita doa baik kok tidak? Ada orang yang cerewet sekali di koka ini. Dia paling cerewet. Tapi kalau kita bilang sebentar. Nggak ada doa makan. Terus dia bilang sembar. Di sini ada yang begitu? Dia ada ikut KPI di sini? Betul ada? Dia fam apa itu? Sedara tahu. Doa penting. Doa gampang. Tapi tidak semua orang menikmati kehidupan doanya dengan baik. Bahkan banyak orang takut berdoa. Ada anak-anak muda ini. Di sini ada anak muda? Anak muda? Di sini nenek-nenek semua. Anak muda? Ada banyak anak muda yang laki-laki pergi ibadah pemuda. Tapi sampai sana dia ajak. Tidak boleh suruh saya doa. Tidak boleh. Kalau suruh minggu depan dia tidak datang. Aduh kesian ini anak dorang ini. Nah baik. Jemaat? Tuhan tahu hal itu. Tuhan Yesus tahu hal itu. Sekarang dia mau ajak orang berdoa. Sebelum masuk pada isi doa. Dia ajar tiga hal mendohului. Berapa hal? Satu dia bilang begini. Kalau engkau berdoa. Jangan berdoa. Seperti orang munafi. Tahu munafi? Tahu. Coba angkat tangan yang munafi. Tidak ada. Jadi di sini ini orang tulus-tulus semua. Wih ngeri sekali. Wih luar. Pak Tidik terima kasih banyak. Pak Pendeta memang anugerah. Tidak ada kemunafikan. Jangan berdoa seperti orang munafi. Munafi itu di muka omong lain. Di belakang buat. Di sini ada begitu. Dia ibu-ibu atau bapak-bapak. Di muka manis sekali. Di belakang. Itu namanya apa? Munafi. Jangan. Tuhan Yesus kasihi orang. Karena engkau melihat orang berdiri di rumah-rumah ibadah. Dan pada tikungan-tikungan dalam raya. Dan berdoa sekeras-kerasnya. Mereka dilihat oleh orang. Kamu telah mendapat umpamu. Ada kebiasaan di jaman Tuhan Yesus. Orang menggelar tikar di pinggir jalan. Berdoa sekeras-kerasnya. Tuhan bilang. Kamu telah mendapat umpamu. Kalau kau berdoa. Masuklah ke dalam kamar. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi itu hanya terdiri dari satu kamar tidur saja. Jadi kalau Tuhan suruh masuk kamar. Di kamar itulah itu hal yang privat sekali. Pribadi sekali. Doa itu hubungan pribadi. Orang yang melakukan doa safaat. Doa safaat itu boleh ada. Tapi doa safaat. Hanya boleh didoakan. Oleh orang-orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya. Sudah beres. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan di kamar tidur belum beres. Jangan berdoa bagi banyak orang. Mu-na-ti. Jelas? Jelas. Ketika. Pertama. Kedua. Tuhan bilang begini. Kalau engkau berdoa. Jangan bertele-tele. Jangan apa? Bertele. Jangan bikin-bikin. Jangan terlalu-terlalu. Jangan. Berdoa itu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena doa itu relasi. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Doa itu relasi. Saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak punya relasi dengan saudara? Bisa atau tidak? Bisa. Bahkan mesin saja bisa berkata-kata dengan saudara. Saudara coba pergi ke satu tempat. Pergi ke mall itu. Di tempat yang pintu masuk itu. Pas kita sampai. Terus itu Nona bilang. Tempelkan kartu anda. Saudara kenal itu Nona? Kenal aku tidak? Terus waktu kita tempelkan kartu. Uang keluar. Terus dia bilang. Terima kasih. Saudara kenal dia? Dia orang mana dong? Hei. Cemaat. Kalau saya dengan Pak Tidi. Kami dua kenal baik. Kami dua punya relasi. Saya jalan kaki. Pak Tidi naik motor. Ketemu saya di jalan. Tanpa saya minta. Beliau berhenti. Beliau berhenti. Benita. Yo. Bagaimana? Naik. Karena kami dua punya relasi. Amin. Bayangkan kalau saya di tempat Tidi tidak ada relasi. Kami tidak saling kenal. Saya jalan kaki. Beliau naik motor. Ketemu saya di jalan. Dia berhenti. Tapi dia bilang. Ojek apa? Banyak orang sibuk mempersiapkan kata-kata lupa membangun apa? Relasi. Ada banyak orang termasuk majelis jemaat. Dikonsistori. Doa di konsistori. Doa firman. Doa. Persembahan. Itu dia pun kalimat sama semua. Jadi dia bangun kita sudah tahu. Ini dia nanti. Betul. Betul kok tidak? Saya lihat saudara ragu-ragu. Eh. Jemaat. Menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Karena kami dua saling kenal kami dua punya relasi. Waktu saya mau meminta sesuatu kepadanya. Cara memintanya ringan. Karena relasi tadi. Saya mau minta tes. Pas saya bilang. Ya. Bikin teder loh saya. Gelas kecil saja. Jangan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula itu. Sudah. Kami minta hanya begitu. Amin. Tidak mungkin saya mau minta tadi. Saya punya istri. Saya bilang. Mama. Buatlah sekelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Itu pas habis ibu tanya. Papa sehat. Relasi lebih penting dari kata-kata. Eh. Jemaat. Kekuatan doa bukan pada teriakan saudara. Bukan pada tangisan saudara. Kekuatan doa itu. Ada pada ketika saudara-saudara memberikan beban itu. Tuhan ini yang kuat. Seperti yang kuat. Relasi lebih penting dari kata-kata. Amin kok. Ketiga. Tuhan Yesus Kristus tahu. Kalau yang sama berdoa. Taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu. Taruh duluan dalam pikiran dan perasaanmu. Bahwa. Tuhan tahu. Sama-sama. Satu dua tiga. Tuhan. Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Yakin? Tahu. Lalu kenapa saudara berdoa sama Tuhan tidak tahu? Kadang-kadang kita berdoa. Kita kira Tuhan tidak tahu. Sampai-sampai ada kebiasaan. Ada satu orang berdoa. Yang lain sambung-sambung. Tuhan kami terbatas. Tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Benar Tuhan. Kok diam dulu saya berdoa habis koru-koru lah. Eh saudara. Tuhan tahu. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu atau tidak? Eh jemaah. Banyak orang kira. Waktu dia berdoa habis baru Tuhan mulai bekerja. Saya mau bilang kepada saudara demi nama Tuhan Yesus. Bahkan sebelum saudara berdoa. Tuhan sudah bekerja. Doa adalah sebuah keputusan untuk masuk di jalan dimana. Ikut seperti apa yang Tuhan sudah kerjakan. Bahkan sebelum saudara berdoa. Jemaah. Pak Pendeta kalau memang sudah tahu kenapa kita berdoa. Seperti orang tua. Saudara tahu orang tua? Di sini ada orang tua? Atau ini bujang semua? Orang tua itu dia tahu dia punya anak punya kebutuhan. Tapi dia bilang, nak mau apa? Bilang. Relasi. Oke? Itu tiga hal. Satu tadi apa? Nah, sudah tidak. Aduh. Jangan. Satu tadi berdoa, jangan. Kedua berdoa. Yang ketiga, taruh dalam pikiran perasaan bahwa? Tuhan tahu. Setelah tiga hal itu, baru sekarang Tuhan ajar bagaimana orang berdoa. Ini bang khutbah yang tadi itu pengantar. Ini bang. Oke. Empat kalimat pertama. Empat kalimat pertama. Mari kita ucapkan ini bersama-sama. Satu, dua, tiga. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah jamamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendatmu. Di mana? Seperti di? Empat kalimat pertama itu adalah kredo. Sama-sama. Apa? Kredo. Empat kalimat pertama itu kredo. Kredo itu apa? Pengakuan iman. Orang harus berdoa dibangun di atas pengakuan iman. Mendahului doa dengan sebuah pengakuan. Pengakuan seperti apa? Engkau Tuhan yang menciptakan langitmu. Engkau yang melahirkan saya secara ajaib. Engkau mendibu saya. Engkau menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya bahwa rancanganmu lebih dari apa yang saya rancangkan. Berdasarkan pengakuan iman itu, kita sekarang berdoa. Saudara kalau berdoa tidak dibangun di atas pengakuan iman. Saudara sementara berspekulasi saja. Tahu spekulasi. Tahu judi. Di sini ada yang biasa main judi. Judi paling banyak di mana. Judi apa? Munyit apa? Judi apa? Ayam. Kasian itu ayam. Lebih baik dikit kuah itu ayam. Saudara. Spekulasi itu coba-coba. Coba-coba. Siapa tahu? Siapa tahu? Kenapa? Karena bukan dibangun di atas pengakuan iman. Kita mengakui itu dulu. Apa yang kita akui? Tuhan. Kami sebut Engkau Bapak. Saudara-saudara dalam konteks Eudi menarik sekali. Karena nama yang kita sebutkan pertama itu. Aku adalah aku mengutus aku kepada. Aku yang mana? Kita juga tahu. Kemudian menjadi yeha-weha. Dia yang sangat sulit untuk diucapkan sekalipun. Sekarang dia menyuruh kita memanggil dia. Bapak. Bapak itu sebuah relasi. Dalam relasi itu kita sangat dekat dengan dia. Makanya kita menyebutnya. Bapak. Bapak mana di dunia ini. Yang ketika anak minta ikan. Dia kasih ular. Bapak mana? Bapak mana di dunia ini. Yang ketika anak minta roti. Dia kasih. Tapi kalau kamu bapak yang berdosa saja. Masih bisa melakukan yang baik. Apalagi bapakmu yang disuruh. Relasi pertama. Dibangun di atas penakuan. Dikuduskanlah namamu. Tuhan yang sekitar sembah itu Tuhan yang kudus. Tuhan yang suci. Yang kita doa kepadanya. Itu dia kudus. Hanya ada satu teori. Dan itu kuntinya. Datang kepada Tuhan yang kudus. Harus datang dalam kekudusan. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang kudus. Banyak orang berdoanya luar biasa. Tapi tidak menjaga kekudusan dirinya. Kenapa lihat saya? Ya Pak? Tanggalkanlah kasutmu. Sebab tempat dimana engkau berdiri. Di kudus. Kita diterang. Bisa lihat orang digelap? Bisa tidak? Orang digelap. Bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa? Kadang-kadang orang diterang dia kembali kegelap? Orang diterang biasa kembali kegelap itu. Karena dia suka melakukan hal ini. Dia suka. Itu apa namanya? Itu nama apa cuy? Yang biasa. Dimana ada orang sebut apa? Apa? Di sini ada yang biasa begitu? Yang tidak lama. Ada? Itu jadi soal. Jemaat! Saya mau tanya. Siapa di sini yang suaminya dia punya hape itu pola rumi? Ada. Yang mesti pakai sidik jari lah. Mesti pakai kontak mata. Ada di sini. Tanya dia rahasia negara apa yang terlalu penting. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Kekudusan. Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kudus. Mau datang kepada dia mesti menjaga kekudusan. Banyak orang berdoa tapi tidak menjaga kekudusan. Makanya dia bilang begini. Eh masuk kamar. Jemaat! Jemaat! Kita suami istri sekalipun. Ada hal yang suami tidak kasih tahu istri. Ada hal yang istri tidak kasih tahu suami. Betul. Betul. Hati-hati ada suami. Ada atau tidak? Ada. Ada. Tidak percaya. Saya pakai contoh yang ringan saja. Misalnya saya ajak istri ke rumah. Orang tua mau lihat mama. Mama. Nanti pergi ke rumah. Eh saya tidak. Sampai di rumah mama tanya. Kau punya istri? Eh ada badan kurang enak. Eh istri dibuang. Terus waktu kita pulang. Istri tanya. Pak sudah pulang. Yo. Mama bilang apa? Jujur. 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 Tipu kan? Wadahal yang kita tidak tahu. Karena itu saudara. Dia bilang masuk. Disitu bicara dengan Tuhan. Amin kok. Anak muda. Disini sunika semuanya. Anak muda. Terang atau gelap? Terang atau gelap? Gelap atau terang? Terang atau gelap? Yakin terang? Lalu kenapa kamu pacaran digelap-gelap? Disini ada biasa pacaran digelap-gelap? Itu kita pun soal. Dikuduskan tanamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di. Datanglah kerajaan. Itu berkaitan dengan pemerintahan Allah. Kerajaan. Pemerintahan. Pemerintahan dari Allah itu adil. Penuh kasih setia. Penuh keberpihatan. Tidak ada kecemburuan. Tuhan yang berkuasa. Rumah di mana kerajaan Allah ada. Adalah rumah yang baik sekali. Yang menjadi tempat indah bagi orang berdoa. Saya mau tanya kita dulu. Jawab jujur, kuat, tulus. Jemaat. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Benar-benar yakin? Yakin betul atau yakin sadar? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin? Kalau begitu siapa mau pergi ke sana sekarang? Ada yang mau ke sana sekarang? Eh kenapa saudara ini? Mau tinggal di mana sebenarnya saudara? Eh Pak Pendeta. Belum waktu Tuhan. Oke oke. Memang belum waktu Tuhan kita pergi ke surga yang lebih baik dari dunia. Tetapi tanda-tanda kerajaan surga harus sudah saya alami di sini. Di tempat saya tinggal. Harus sudah saya alami di dalam gereja ini. Harus sudah saya alami di tempat di mana saya bekerja. Saya mau kasih saudara. Tanda-tanda kerajaan surga tidak ada pada keluarga-keluarga di mana suami biasa pukul istri. Di sini ada suami yang biasa pukul istri. Itu dia pun soal. Atau saya balik pertanyaannya. Saya balik pertanyaannya. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan. Jangan! Boleh. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Siapa-siapa tahu itu. Itu soal kita. Jemaat! Tanda-tanda kerajaan surga tidak ada pada keluarga di mana istri biasa maki. Di sini ada ibu-ibu biasa maki. Jujur, jujur. Tanda-tanda kerajaan surga tidak ada di situ saudara. Amin gak? Baik. Sekarang kita mulai. Yang pertama, doa dimulai dari empat kalimat pertama itu apa? Yang pertama tadi? Tidak! Yang bapak kami di surga sampai yang kalimat keempat itu itu apa? Gereh. Atau apa? Pengakuan iman. Sekarang saya memasuk pada inti untuk kita. Bagaimana meminta sekarang? Ini Tuhan Yesus yang ajar. Kalimat pertama. Setelah kredo itu. Setelah pengakuan iman. Tuhan Yesus mengajarkan. Kalau engkau meminta. Permintaan pertama. Satu, dua, tiga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang... Setelah pengakuan iman. Minta pertama adalah minta makan. Minta apa? Jemaat! Makan penting kok tidak? Tidak! Yakin? Yakin! Betul-betul makan penting? Tidak! Lalu kenapa banyak ibu-ibu tidak makan malam? Makan itu tidak penting gak? Saya mau bilang gini. Permintaan pertama makan. Makanan itu kebutuh. Setelah pengakuan iman. Permintaan pertama kebutuhan bukan keinginan. Banyak kali berdoa minta keinginan bukan minta kebutuhan. Padahal Tuhan menjawab kebutuhan bukan keinginan. Banyak orang terlalu memikirkan keinginan bukan kebutuhan. Sekarang saya lanjut. Ketiga kalimat itu yang begini. Berikanlah kepada kami pada hari ini. Permintaan pertama minta kebutuhan hari ini. Bukan kemarin. Bukan. Tapi hari ini. Banyak orang tidak jujur terhadap hari ini. Dia kira dia hidup di masa lalu. Banyak orang kira dia hidup di masa depan. Ada banyak ibu-ibu bilang ke saya. Bila begini. Pak pendek Pak. Nanti kalau saya sudah tidak ada bagaimana? Ibu masih ada. Tidak usah pusing nanti kalau ibu tidak. Ibu-ibu. Masih ada atau tidak ada? Lalu kenapa takut yang tidak ada? Minta yang hari ini. Permintaan hari ini. Bukan kemarin. Bukan. Permintaan hari ini. Banyak orang pusing dengan besok. Banyak orang pusing dengan masa lalu. Yang tidak bisa dirubah. Karena dia punya pengalaman masa lalu yang buruk. Dia jaga betul-betul supaya tidak boleh ada orang tangga sembunyikan. Dia stres dengan kehidupan hari ini. Hari ini penting. Nah sekarang saudara lihat permintaannya begini. Tuhan. Berikanlah kepada kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Kebutuhan yang secukup. Tuhan yang paling tahu kebutuhan kita paling cukup itu apa? Tuhan yang paling tahu. Ini seperti kita pinjam uang di bank. Pernah pinjam uang di bank? Pernah? Di koperasi? Pernah juga? Harian atau mingguan? Saudara lihat. Secukupnya penting. Waktu kita pinjam uang di bank. Kan ada petugas survei toh. Yang pinjol itu yang tidak ada survei. Dia langsung kasih saja. Waktu dari bank survei. Dia tahu kita. Oh ini 100 juta. Ini 50. Yang ini tidak usah. Ini itu 20. Karena kita ini pada waktu pinjam. Tiap hari kita pergi ke bank. Waktu penyembalian. Tiap hari orang bank yang datang di kita punya rumah. Kan itu Tuhan yang tahu. Secukup jemaat. Kita punya tradisi doa makan ini tidak tahu siapa yang ajar. Tapi tradisi doa makan kita ini sedikit bermasalah. Orang yang berdoa makan. Biasa mengucapkan tiga kalimat yang menarik ini. Satu dia bilang begini. Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Itu pertama. Kedua dia bilang begini. Tuhan berkatilah mereka yang telah menyiapkan yang bagi kami. Betul? Nah yang ketiga ini dia punya masalah. Dia punya ketiga ini. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan minum itu. Betul? Pak berdoa untuk orang susah salah kah? Salah. Dimana sekesalahannya? Dengar baik-baik supaya jangan ada penyesatan diantara kita. Dengar. Kita berhadapan dengan makanan satu meja besar. Ada makanan banyak-banyak di atas meja. Terus kita berdoa. Tuhan. Tolong urus orang susah. Karena saya mau makan kasih habis makanan satu meja. Itu maksudnya. Itu dia punya maksudnya. Jemaat. Mestinya setiap kali tambah nasi. Doa baru. Mesti. Di piring pertama saudara berdoa. Tuhan. Terima kasih untuk berkat ini. Itu di piring pertama. Terima kasih. Masuk piring kedua. Lihat lama-lama itu nasi. Terus bilang. Tuhan. Sebenarnya ini orang susah punya. Tapi saya ambil saya makan Tuhan. Saudara bayangkan. Kita makan tambah tiga kali. Pulang masih bungkus. Tetapi minta Tuhan urus orang susah. Menurut saudara pas. Pas. Sudah tambah tiga kali. Disini ada biasa bungkus-bungkus nasi. Ingat orang susah dong. Hei Jemaat. Ingat orang lain. Ini tambah tiga kali pulang bungkus. Akhirnya jam tiga sore. Orang tidur enak-enak. Dia pakai jacket training. Lari keliling satu kota Manado. Tidak akan turun itu barat. Sampai kita meyakini. Ternyata ada berkat Tuhan. Disitu juga untuk orang lain. Secukupnya saja. Secukup. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Secukupnya. Secukupnya. Itu cukupnya. Ini makan-makan-makan sampai. Kita ini kerja tidak keringat. Makan keringat. Saya itu heran itu. Kelebihan cabai mungkin. Jemaat. Tapi doa yang Tuhan Yesus ajarkan ini menarik. Tuhan. Berikanlah kepada kami pada hari ini. Doa yang seperti ini. Berikanlah kepada kami pada hari ini. Saya mau tanya. Itu dilakukan pada awal hari, pertengahan hari, atau akhir hari? Awal tengah atau akhir? Awal tengah atau akhir? Awal. Iya. Sebab kalau dilakukan di tengah hari. Nah dari awal di tengah makan aku coba. Dari makanya dia di awal. Jemaat. Sekarang saya tanya. Awal hari dimulai jam? Awal hari dimulai jam? Jam. Jam. Enam kok tujuh? Satu atau dua? Kosong-kosong atau kosong dua? Awal hari. Yang di luar? Awal hari dimulai jam? Satu atau dua? Dua atau tiga? Yakin? Jemaat. Cara menghitung hari orang Yahudi tidak sama kayak kita. Tergantung bangun tidur jam berapa. Orang Yahudi hitung hari. Itu pada waktu petang awal hari dimulai. Jam enam sore. Waktu matahari. Dorang hitung hari di situ. Waktu matahari. Waktu jam enam sore. Awal hari dimulai. Jadi saudara lihat sekarang. Permintaan makan untuk hari ini. Itu kira-kira dia pun doa. Bila begini. Tuhan. Berikanlah kepada kami makanan kami pada yang secukupnya hari ini. Karena habis ini saya mau tidur. Doa habis di mana? Semalam. Tidur. Eh, apa pentingnya bagi kita? Saya minta saudara memahami konteksnya dengan baik. Kenapa? Saya mau bilang kepada saudara. Bangsa Israel keluar dari Mesir kekenaan. Mana yang mereka makan dengan cuma-cuma. Mana yang mereka makan dengan cuma-cuma. Mereka pungut pada waktu. Padahal. Tuhan menyerjakannya pada waktu mereka tidur. Masmur 127 ayat 2 buka. Cepat! Cepat! Sudah? Sudah kok belum? Cepat! Masmur 127 ayat 2. Sudah? Kita mulai sekarang. Sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi dan sampai dan makan roti yang sebab. Kita tanam. Kita siram. Tuhan memberi berkat pada waktu kita. Dia memberi pertumbuhan. Ada yang buka kios di Manado? Di Koka ada buka kios? Boleh. Komrak tapi tolong tidur. Jangan 24 jam. Kehabisan darah. Seberapa sedusnya itu sudah? Tuhan menciptakan manusia. Tuhan sudah atur. Sel-sel buang yang tidak baik itu pada waktu kita tidur. Orang kalau tidur malam lama, lebih sehat. Tidur siang lama, lemah. Jelas? Sudah lihat hubungannya dengan berkat. Supaya segera di berkat ini kita bicara banyak hal nanti. Tapi saya mau kasih tau begini. Jemaat. Waktu kain dan hapel bermasalah. Kain bikin soal. Tuhan bilang begini. Kain. Kain. Kenapa muka memurang? Dan hatimu panas. Ingat. Dosa di depan pintu sudah sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Kain tidak bisa berkuasa atas dosa itu. Dia bunuh adiknya habil. Saudara dengar dia punya hukuman. Tanah yang engkau usahakan. Tidak akan memberi hasil yang baik. Saudara dengar dia punya simpulan. Dengar. Muka muram. Hati panas. Berkat jauh. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Muka muram. Hati panas. Berkat jauh. Lebih kuat. Satu, dua, tiga. Muka muram. Hati panas. Berkat jauh. Kasih tau teman di sebelah. Satu, dua, tiga. Saya mau kasih tau saudara. Satu hal yang biasa buat muka muram dan hati panas adalah tidak tidur malam. Jelas. Coba saudara tidak tidur malam. Terus saudara buka kiosk. Terus ada yang datang tanya. Ibu. Ada indomika? Karena ibu tidak tidur. Tidak ada. Menurut saudara besok yang pembeli datang lagi. Dia pindah tau. Gara-gara apa? Muka muram. Hati panas. Berkat jauh. Lebih kuat. Satu, dua, tiga. Muka muram. Hati panas. Berkat jauh. Bikin satu. Tulisannya apa? Tiga, dua, empat. Muka muram. Hati panas. Orang yang muka muram. Hati panas tidak terbersyukur saudara. Baru panitia pembangunan datang bawa info. Tiap harianya sumbangan. Tiap harianya sumbangan. Betul? Betul. Di sini ada yang begitu? Ada. Ada? Ada. Saya rasa ada ini. Saya rasa ini. Karena mengeluh saja. Orang kalau tidak tidur itu mengeluh. Saudara lihat ya. Saudara lihat ini. Kalau kita tidur bagus itu. Saudara. Bangun itu kan kita merasa kuat sekali. Kita bisa menyapa semua. Selom. Apa kabar? Cantik-cantik semua. Mantap. Tuhan memberkati ya. Selom. Itu kalau tidur aman. Kalau tidur tidak aman. Kena efek vaksin lagi. Kita dapat. Orang. Tidur itu penting. Amin. Sama-sama. Sama-sama. Tolong tidur. Satu, dua, tiga. Tolong tidur. Di sini ada yang tidur jam dua. Bangun setengah tiga. Pasti muka. Hati. Berkat. Jauh. Bangun gereja susah ke jampang. Ini, 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 ini. Bangun gereja susah ke jampang. Saya mau, saya bilang pada saudara. Tengah, 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 tengah. Jemah. Saya mau tanya. Di sini ada yang rumah pribadi ada? Tinggal di rumah. Bukan warisan, bukan warisan. Rumah pribadi ada. Dia bangun sendiri atau bangun satu jemaat? Bangun sendiri bisa atau tidak? Aneh kan ini jemaat. Bangun sendiri bisa. Satu rumah sendiri bisa. Mewah lagi. Sama-sama bangun satu rumah. Tidak bisa. Ini, muka muram. Masa sendiri bangun bisa? Sama-sama bangun tidak bisa? Ada yang salah atau tidak? Saya bikin kacau saudara Bumpi Kiraan. Eh, jemaat. Ini gereja bukan pendeta menove bunya. Ini gereja milik Tuhan. Masa dia tidak bantu kita? Cara kita berpikir itu yang jadi soal. Akhirnya tiap hari kita bertengkar. Perhadapan panitia seratus orang yang kerja dua puluh. Pas peresmian gereja seratus dua puluh yang adil. Nah, bagaimana? Di mana ada yang begitu-begitu? Oh, saya kira saya saja. Jemaat. Ulang. Muka muram. Dikredo tadi saudara belajar. Tuhan, 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 Tuhan. Saudara. Makanya rajin gereja. Rajin gereja. Saya senang Pak Pendeta Dede. Oh, Randi Anudla ini rajin-rajin gereja. Lihat, ini memang gereja harus dibangun besarkan. Lihat semua duduk di luar nih. Lebih banyak di luar daripada di Jakarta. Pasti hari Minggu. Pasti hari Minggu. Tidak begitu. Banyak yang pemalas gereja. Di kok kesini ada? Siapa punya suami? Coba-coba. Ada orang yang satu tahun itu dia gereja dua kali saja. Natal satu kali. Pasca. Makanya dia punya nama. Jemaat. Napas. Natal dan. Karena Natal satu kali. Pasca satu kali. Singkatannya tambah panjang. Napas satu-satu. Disini ada-ada yang. Napas satu-satu. Tiba-tiba ingat bernoa itu ada-ada. Siapa punya suami? Coba-coba. Aneh sekali kita hidup ini. Ini. Saya mau tanya dulu. Ini kasat mata. Tolong jawab. Jemaat. Kenapa yang hadir di Kebaktian Penyegaraan Iman hari ini. Lebih banyak mama-mama dari bapak-bapak. Ini mama janda semua. Ini mama janda atau bukan? Janda atau bukan? Tidak? Ada juga yang janda. Janda muda tuh. Kadang-kadang saya heran di bapak-bapak orang ini. Waktu masih pacaran. Rajin semput nona pacaran dari gereja. Masih pacaran. Sudah menikah dia malas gereja. Terus pendeta datang bilang. Pak. Kenapa malas-malas gereja tidak seperti dulu? Dia bilang. Pak pendeta. Waktu pak pendeta kesinikah saya dengan istri. Kami dua telah menjadi satu. Jadi istri kalau sudah ke gereja sama dengan saya sudah. Disini ada yang begitu. Itu yang fam apa itu dia? Aduh jadi masalah itu. Ini ibu-ibu juga satu ini. Ibu-ibu satu juga ibu-ibu. Cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta canya. Ibu. Yo. Mana suami? Sudah tahu suami begini kenapa ambil risiko. Disini ada suami begini. Rajin-rajin. Muka murah. Nah kalau berkat sejauh mau taruh persembahan apa? Ada satu pak dia taruh persembahan itu begini. Saya tanya. Papa. Kenapa ini pertangan sampai model begitu? Dia bilang. Pak pendeta. Kalau tangan kanan memberi. Tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang. Tapi saya tahu. Eh pendeta kau tahu apa? Seribu. Seribu jadi begini. Saya yakin. Kalau seratus ribu tidak mungkin begini. Kalau seratus ribu itu cara taruh. Seperti ini pakai patok lagi. Eh sedara. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Usaha tidak mendatangkan apa-apa. Sedara. Kita tanam. Kita siram. Tuhan memberi persembahan. Sedara buka kiosk. Sedara buka toko apapun. Kalau Tuhan tidak izinkan orang datang. Jamba gaya. Karena itu harus dikuli duluan. Disitu. Amin. Jemaat. Ada orang jemaat ini yang seumur dia pun yang hidup itu pergi ke gereja mungkin lima enam kali saja. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Bawa kemungkinan ini. Aneh-aneh. Di anugerah ada begitu? Ada atau tidak? Di bagian. Berkat Tuhan. Dia tidak usah tak datang lagi di sungai. Itu. Berdengarkanlah kasih setiap Tuhan. Yang positif. Mulai hari dengan positif. Yang kedua dia begini. Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang harus ketempu. Berkat itu ada disitu. Tapi ini jalan menjadi penting untuk dapat berkat. Jalan. Tuhan tolong tunjukkan jalan yang benar. Karena tidak semua jalan benar untuk dapat berkat. Contoh. Uang tinggal 20 ribu. Terus kita berdoa Tuhan. Saya punya uangnya 20 ribu. Tuhan tolong saya. Pas habis doa. Dia keluar. Ada yang bilang. Tuhan. Judi ayam. Berapa-berapa? 20. Jalan turan. Ini. Tolong. Tunjukkan jalan yang benar. Jelas kok. Jelas. Jelas. Satu suami, satu istri. Jalan sama-sama. Dan dua memang suami istri. Bukan jalan. Kenapa Pak? Itu bukan kita pewak. Tapi kan tidak ada orang yang lihat. Sekalipun orang tidak lihat. Jangan ambil. Istrinya. Ibu. Lewat berapa ratus meter kesana. Ada uang 100 ribu. Istrinya tidak ambil. Tapi sekarang suaminya mau ambil. Pak suami mau ambil. Ibu bilang. Pak. Tidak boleh. Kenapa? Itu bukan kita pewak. Tapi mama tidak ada orang yang lihat. Sekalipun tidak ada orang yang lihat. Tadi kan Tapa yang lihat. Mama. Coba mama pikir baik-baik. Coba mama pikir. Di satu waktu yang sama ini Tuhan izinkan dua hal terjadi sekalipun. Ini pasti Tuhan ada maksud. Ini kita punya soal. Tunjukkanlah jalan yang harus ketemu. Eh. Jemaah. Makanya bangun pagi baca firman. Untuk dapat petunjuk Tuhan hari ini. Misalnya. Kita baca satu ayat. Kan pasti ada petunjuk firman dari satu ayat itu kan. Misalnya. Hormatilah ayamu dan ibumu. Oh. Hari ini saya harus hormatnya sebuah ayamu dan ibumu ketemu. Bukan itu. Hormat om. Wih. Terus. Waktu kita hormat ayah ibumu. Orang tua. Orang tua. Eh. Kita punya anak ini sudah baik. Aduh. Ini rumah dia dapat. Misalnya. Misalnya. Tapi jangan kasih itu rumah dia dapat. Jelas tuh. Saya ini kan pagi-pagi terus bagikan. Firman kok. Bukan saya membuat juga orang kirim. Saya saja. Ih. Terus kan begini. Tiba-tiba ada yang WA. Pak pendeta terima kasih. Ini saya pempergumulan. Sudah dapat cowok. Tidak ada yang kebetulan. Kalau bangun pagi-pagi baca firman. Ada jalan yang harus kita tempuh. Itu berkat kita dapat. Disitu. Ada amin. Amin. Ini bangun pagi-pagi bukan berdoa. Handphone dimana. Ada begitu aja. Jangan. Berdoa. Jujur sekali. Ikut dia punya bapak. Itu dia pembaham. Ini. Bangun pagi-pagi tidak berdoa. Foto. Mau kasih takut siapa. Oh gitu. Tahu yang takut siapa. Mantap eh. Oke. Berikanlah kami pada. Kami. Apa? Makanan kami yang. Berkat pasti ada. Sudah. Masa meragukan berkat Tuhan ini. Hei. Jemaah. Ada yang pernah holo. Atau disini semua langsung diangkat. Ada pernah. Saudara kan dibayar 700 ribu. 300 ribu per bulan. Itu pun 3 bulan baru bayar. Habis bulan kan masih lebih 10 ribu. Sudah diangkat. Gaji pokok berjuta-juta. Tambah tunjangan. Habis bulan. Benda hara datang bawa kertas putih. Satu baru bilang. Sudah potong semua. Jadi bukan soal berapa yang kita dapat. Sikap kita yang lebih penting. Untuk ini. Amin kok? Kalau tidak tiap hari hanya muka muram. Mengilu. Disini ada yang biasa mengilu. Yang ketemu satu orang. Dia bilang. Pak Pendeta. Hidup terlalu. Lu mati. Sudah mati. Mengilu. 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 Disini ada. Muka sudah begitu lagi. Mengilu. Mengilu lagi. Memulai halimu. Berkat Tuhan ada. Berikanlah kami. Pada. Apa? Yang. Ajar kita pun anak muda. Anak muda. Kalau sampai rumah bersyukur sedikit. Ada kangkung. Bersyukur. Ih kangkung enak. Makan. Makin banyak makan kangkung. Kulit makin icin. Makan. Ini bukan begini. Ada kangkung. 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 Jadi menguah kenapa? Daun pintu. Bersyukur. Apa? Mengucap syukur untuk kita. Amin. Pertama. Perminta. Itu permintaan pertama. Hari ini. Berkat Tuhan. Yang mencari kebutuhan. Kedua. Permintaan kedua. Ucapkan sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Ampunilah. Kami akan. Sama seperti. Saudara lihat. Tuhan Yesus ajar doa yang luar biasa. Permintaan pertama. Dia ajar. Minta berkat hari ini. Tapi di hari. Permintaan kedua. Dia ajar kita. Tuhan. Ampuni saya. Untuk kesalahan masa lalu. Kemarin. Tuhan. Ampunilah. Saya akan kesalahan saya. Karena abis ini saya mau tidur. Kan matahari semua terbenam kan. Mau tidur. Saudara tidak boleh tidur. Jangan bawa masalah. Tidak boleh. Saya lesaikan masalah baru. Minta Tuhan ampuni. Tuhan. Dari pagi jam. Waktu saya bangun jam enam. Sampai jam enam sore ini. Saya ada marah. Apa saya buat hati sakit. Apa. Tuhan tolong ampuni saya. Karena saya mau tidur. Jangan tidur bawa. Sebab kalau ada masalah. Saudara tidak bisa tidur. Disini ada yang susah tidur. Ada yang susah tidur. Jangan cepat-cepat bilang itu insomnia. Jangan cepat-cepat. Ada masalah. Ada masalah. Contoh. Saya pakai contoh. Tuhan Yesus bawa murid-murid. Dia naik berdoa. Disitu murid-murid kan dibawah situ. Tuhan Yesus balik datang. Tidur atau bangun? Berapa kali? Tiga malam. Yang paling terakhir. Yang ketiga. Mereka tidur itu. Serdagi dorang sudah datang. Anggap Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus bilang pada mereka. Ini. Kamu tidur sudah. Dorang sudah datang. Bisa tidur. Bisa tidur. Disini ada yang tidur jam dua. Bangun setengah empat. Terus bangga-bangga bilang. Saya biar tidur jam dua pak. Setengah empat. Bangga. Ada masalah. Masalah. Ada masalah. Ya. Iya saudara. Nanti coba. Saudara. Saudara yang tahu. Istri itu mungkin tidak tahu. Saudara yang tahu. Ada masalah. Ada masalah. Masa tidur cepat-cepat sudah bangun. Ada kenapa itu? Masalah. Saya mau tanya. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan begini. Kayaknya nanti mau bisa tidur. Mau bisa tidur. Tidak bisa. Ada masalah. Nah. Tuhan ampuni saya. Saudara tahu. Kita ini. Minta Tuhan. Tolong ampuni saya. Kesalahan kemarin. Yang matahari terdijam sampai saya mau tidur. Tuhan selesai. Saya jengkel siapa. Saya menderita karena siapa. Tuhan ampuni dulu. Tuhan ampuni. Saudara tahu. Kenapa banyak rumah tangga itu tidak bahagia. Karena tidak mengampun. Ini. Yang belum nikah jangan ringungkan. Yang belum nikah tidak terdijam. Saudara jangan lewat. Hei. Pada waktu malam ketika suami istri tidur. Suami akan menyentuh istrinya. Istri akan menyentuh suaminya. Dalam hubungan yang Tuhan berkat. Sekarang saya mau tanya. Bagaimana saudara menikmati hubungan suami istri itu. Padahal tadi siang saudara baru tipu dia. Tadi siang saudara baru maki dia. Tadi siang saudara baru marah dia. Tadi siang saudara baru perempuan lain. Bisa. Bisa nikmati. Bisa. Makanya ampuni. Kenapa saudara lihat saya. Ampunilah kesalahan. Amin kok. Iya. Kan kita punya masalah. Kita tipu dia. Sudah bisa nikmati. Saya sudah bilang. Yang belum nikah jangan renungkan. Kamu jangan renungkan. Ini untuk suami istri. Karena ini ada soal. Nah sekarang saudara lihat. Ampunilah. Kami akan kesalahan kami. Sama seperti. Kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ini kalimat ini. Kalau kita sederhanakan. Pakai bahasa Indonesia. Kira-kira begini. Tuhan. Ampuni Yandi. Seimbang dengan Yandi. Mengampuni Pak Teddy. Seimbang. Kalau. Saya ampuni Pak Teddy. Dua kali hari ini. Maka Yandi. Diberi kesempatan. Diampuni berapa kali? Kalau saya tidak mengampuni Pak Teddy. Saya harus berdoa. Tuhan. Tolong jangan ampuni saya. Karena saya belum ampuni Pak Teddy. Bisa berdoa begitu? Kita ini diampuni mau. Yang ampuni tidak mau. Saudara. Saudara pernah sakit hati dengan orang lain. Kau tidak? Ada orang yang saudara tidak suka. Kau tidak? Dia ada duduk di sini. Kau tidak? Coba saudara lihat dia. Saudara bisa hati tenang? Bisa. Saudara biar lapar-lapar saudara. Makanan sudah ada banyak di atas meja. Saudara sampai terus basah-basis. Saudara bilang begini. Aduh makanan macam enak-enak sekali. Siapa yang masak? Terus saudara bilang itu. Ibu yang kau tidak suka itu. Langsung napsu makan hilang. Pengampunan. Amin. Jemaat. Pengampunan satu paket dengan penindama. Sama-sama. Sama-sama satu, dua, tiga. Pengampunan satu paket dengan penindama. Ada orang yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau berdamai. Tidak mau mengampuni. Contoh. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai dia suka omong bilang begini. Untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Dia mau datang silahkan. Silahkan. Tapi untuk saya pergi ke dia maaf. Berdantangan itu kalimat? Atau sendiri omong? Mengampuni tapi tidak mau ber. Ada yang kebalikan dari itu. Mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Orang yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi anak kecil. Tahu anak kecil? Yang mana? Anak kecil itu kalau mereka main kelering berkelahi. Papanya datang. Damai. Ini kau puse, damai. Damai. Kita ini kalau berdamai kan jabat tangan kau. Damai. Dia punya cara damai. Pakai foto-foto lagi. Tapi hati mengempuni. Padahal yang Tuhan aja. Ampunilah. Karena abis ini saya mau tidur. Saudara. Ya biasanya ibu-ibu orang Yahudi. Kalau kasih tidur anak-anak begini. Sambil pukul-pukul di paha. Mereka bilang begini. Kedalam tanganmu kuserahkan. Berabad-abad lamanya ibu-ibu orang Yahudi mengucapkan kalimat itu. Waktu kasih tidur anak-anak. Kenapa? Karena ada kemungkinan tidur terus tidak bangun nanti pada waktu matahari terbit. Tapi masalah sudah selesai. Betul? Begitu. Ampun. Saudara yakin besok bangun. Selesaikan dulu dia punya masalah. Tidur aman. Saya kadang-kadang kalau di tenda duka terus ada yang bilang begini. Pak. Orang tua ini mati enak sekali. Kenapa? Tidur-tidur. Siapa bilang enak? Kalau dia belum mengampumu. Selesai. Tidur. Ada yang benci mertua di sini ada? Ada? Ada. Ada mertua yang tidak suka dia punya mantu ada di mana di sini? Tolong selesaikan. Amin kok? Kalau tidak kita foto dengan baju seragam tapi hati kita tidak seragam. Banyak suami istri itu tidak saling mengampuni. Tapi mereka kan pencitraan kok. Sengaja pakai baju seragam. Datang di pesta jalan sama-sama. Sengaja sedikit terabat orang. Halo. Hati. Amin hati. Satu, dua, tiga. Hati. Pengampunan itu di sini. Baru saudara bisa tidur. Amin kok? Jadi yang belum bisa tidur. Yang tidurnya susah. Alasan bilang saya minum kopi begini sudah apa-apa. Itu ada masalah. Periksa itu masalah. Gaya sekali bilang kebiasaan masalah. Selesaikan. Ini malam jangan sampai ibu-ibu dan papa tidur. Saya belum bisa tidur. Oh ada masalah. Jadi repot kita nanti. Tapi itu serius. Serius adalah. Selesaikan. Ada masalah yang tidak terselesaikan. Kita ini banyak kali menyembunyikan masalah. Tanpa pengampunan. Ini majelis Jemaat. Jadi kadang-kadang masalah salah di RT 02. Mereka malah datang di sini. Di sini ada. Karena kita tidak menyelesaikan itu. Sekarang Tuhan ajar. Kalau sudah minta hari ini. Minta pengampunan hari kemarin. Tuhan ampunilah. Karena habis ini saya mau tidur. Tidur tidak boleh bawa masalah. Saudara lihat ya. Banyak orang kaya raya. Kamar tidur besar. Beli. Tampak tidur yang 15 juta. AC 1,5 pk. Malam-malam tidak bisa tidur. Ada yang susah. Di pasar. Diduri saja dia tidurnya. Nyenyak. Kita pergi bilang. Mengapa bisa tidur-tiduri. Eh. Mabok cat tikus. Yang saya maksudkan adalah. Mari. Mari. Jangan mempunyai kita hidup dengan banyak hal. Saudara-saudara. Eh. Ibu-ibu. Saudara. Tadi siang kami bercerita. Soalnya waktu saya dijemput. Kami bercerita. Saya bilang begini. Kan ada ibu-ibu tertawa. Saya bilang mantap. Itu tertawa itu sangat tidak punya beban. Realistis sekali. Saya kan melayani di pasar-pasar. Di jalan-jalan itu. Ibu-ibu yang tidak ada beban itu. Mereka hanya dengan duster. Duduk seadanya. Cara tertawanya itu. Tanpa beban. Tapi yang berbeban itu. Sosialita. Dia bersaing dengan banyak orang. Itu dia pun cara tertawa itu. Tahan-tahan sedikit. Yang tadi itu kan bebas. Yang sudah apa itu dia pencara tertawa begini. Tidak-tidak. Tidak-tidak. Itu. Waktu dia hanya pakai duster. Tertawa sampai menangis. Kan dia punya cara lapar. Air mata itu beda kan. Tapi coba kalau dia sudah mantap-mantap. Cara lapar mata itu jadi sebegini. Dia punya. Mulai beda cara lapar. Mulai gitu. Itu dong sejarah. Jangan buat kita punya diri tambah masalah. Anikah. Yang berbadan-badan besar dia tetap begitu. Mungkin yang berbeban di dia hanya berat badan saja. Yelah. Di situ ada berbadan. Ya oke. Sudah kedua. Ampunilah kami. Ekan kesalahan. Yang kemarin itu Tuhan. Yang dari matahari terbit sampai semut tidur. Saya ada marah apa. Saya benci apa. Tuhan tolong selesaikan. Karena saya juga sudah ampun. Amin. Amin. Tapi belum selesaikan hukumah. Amin. Masih lama. Ketiga. Permintaan yang ketiga. Ucap sama-sama. Satu, dua, tiga. Dan janganlah membawa kami ke dalam. Saudara. Ini sudah matidur ini. Terus dia bilang Tuhan. Jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Bukan Tuhan yang mencoba dia. Tuhan tolong jaga saya. Supaya saya jangan masuk ke dalam ilham. Apa yang dimaksudkan? Dengan. Jemaat. Dosa tidak terjadi serta mentah. Dosa itu dibuat. Dalam pikiran dan perasaan. Itu kadang-kadang terjadi pada waktu kita belum bisa tidur. Yang kan ada masalah. Kan saya mau tanya dulu. Jemaat. Jemaat. Kalau tidak bisa tidur 30 menit. Saudara buat apa? Waktu 30 menit. Kalau bisa tidur saudara buat apa? Berdoa. Saudara lihat. Banyak orang yang belum bisa tidur. Kan dia mau tidur. Kalau misalkan. Dia lihat-lihat. Lihat-lihat. Tiba-tiba dia bilang. Saya ada ide. Masalah mulai muncul. Anak-anak muda itu kalau dia. Saya ada ide. Dia online. Dia bikin status. Sudah jauh 12. 45 menit. Tapi mata belum bisa tidur. Mulai ada yang komen. Saya mau tanya dulu. Jemaat. Saudara. Tahu motor. Tahu motor ketidur? Tahu. Pernah naik motor. Sampai punya motor. Saudara kalau bawa motor. Sampai di lampu merah. Di perapatan itu ada lampu merah. Ada kok. Kan lampu merah hanya 1 sampai 2 menit. Pas kita sampai lampu merah. Kita berhenti. Atau jalan tinggi? Oke berhenti. Kita lihat di papan reklamen. Ada mobil hitam. Ada nola-nola pakai baju merah. Kita lihat itu nola senyum dengan kita. Bukan dengan orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu nola turun dari atas itu. Tempat jalan menuju kita. Bukan ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita dengar itu nola panggil kita punya nama. Beberapa detik kemudian kita rasa itu nola pegang kita punya tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang... Hei! Jalan sudah! Satu menit di lampu merah, pikiran kita bisa kemana-mana. Apalagi setengah jam belum tidur. Jelas yang saya maksud. Karena itu berdoa. Tuhan jangan bawa saya ke sini. Amin kok. Permintaan pertama. Permintaan untuk hari ini. Permintaan kedua. Pengampunan hari kemarin. Permintaan ketiga. Tuhan ajar kita untuk minta perlindungan Tuhan untuk hari besok. Besok. Tuhan jangan bawa saya pergi ke sini. Jangan. Tuhan. Jangan bawa saya dalam pencobaan karena saya bendahara Tuhan. Atau bendahara di sini aman-aman semua? Mantap. Ada ganti toh? Eh, saudara. Saya mau tanya. Ya, jemaat. Jemaat. Kalau ada persepuluh. Perpuluhan itu Tuhan punya. Jangan simpan diru. Langsung kasih diri. Sebab apa-apa? Simpan tahan akan mengakibatkan ambil tahan. Ambil tahan akan mengakibatkan paket tahan. Dan paket tahan akan mengakibatkan pemutihan. Tuhan ampunis. Jangan bawa saya karena saya mau paket tahan. Jelas? Kan kita pimpin ibadah. Ini majelis kan? Pimpin ibadah di rumah situ kan? Ada titipan kolektik. Kita tidak bermaksud pakai. Hanya tiba-tiba ada orang jual ikan lewat. Terus suami bilang, istri bilang, papa. Terus bapak bilang, mana ini? Terus suami bilang, ambil tahan. Yang mana? Ibadah di situ. Tuhan jangan bawa kami ke dalam. Tuhan tolong jangan bawa saya dalam pencobaan. Kenapa? Karena saya pun teman kantor ini cantik-cantik semua. Jangan bawa saya. Berabad-abad lamanya orang timur. TTS. Timur Tengah Selatan. Ini bukan PKT Gisilang. Bahasa saya itu, bahasa kampung saya itu namanya bahasa gawal. Orang kampung di sana suka bilang, PKK. PKK itu bukan yang... Apa yang? Bukan yang itu. Tapi pakai bahasa kampung di sana, BKK itu artinya poekalan-kalan. Poekalan-kalan itu apa? Rabasem malam itu. Tuhan tolong supaya saya jangan rabasem. Di sini ada biasa rabasem. Karena ini malam. Di malam itu gelap atau terang. Karena di gelap itulah orang biasa rabasem. Tuhan Yesus ini hebat sekali ya. Untuk kita doa ini. Kita paham betul sekarang. Kemarin. Hari ini. Besok. Tuhan jangan bawa saya dalam pencobaan. Kenapa? Kita dicobai oleh keinginan. Keinginan. Kita ini kan tidak mau kalah dengan orang lain tau. Saya mau tanya. Jamaat yang ada di sini, di kolom-kolom. Ada yang tinggal bertetangga ada. Atau jaraknya satu-satu kilo. Tetangga. Ada. Ada. Rapat-rapat itu rumah. Ada. Kan kadang-kadang kita digoda keinginan kita tuh. Di sebelah tumis sayur. Yang di sebelah tidak mau kalah. Dia bilang anak-anak. Kasih panas nih. Kasih panas. Waktu minyak panas. Anak-anak bilang mama. Tidak ada bawang. Nah. Enggak percik-percik air saja. Kita digoda. Tuhan tolong supaya kita jangan begitu. Orang lain. Suami baru pulang. Dia bilang. Pa. Ya. Diorang di sebelah saja. So ada motor baru. Kita. Beli-beli-beli. Besok suami pulang papa. Yo. Diorang di sebelah ada sofa baru. Baby. Lusa pulang papa. Diorang di sebelah ada televisi baru. Jadi. Hari keempat papa pulang. Papa. Yo. Apalagi yang baru. Tidak papa. Saya mau kasih tau. Pak di sebelah ada istri baru. Mau. Jemaat. Pulang dari sini. Ada orang bawa motor. Hampir tablah kita. Kita silik sedikit. Dia lewat 20 meter. Dia jatuh. Brrrr. Kita bilang apa? Kita bilang apa? Kalau di kupang. Orang biasa bilang. Mampu. Waktu pergi lihat. Ternyata dia punya bapak yang gak. Senang sekali lihat orang susah. Dan susah sekali lihat orang. Di Manado ada yang begitu. Ada. Yang orang lain beli kulkas. Tapi dia yang kedinginan itu ada. Orang lain yang beli motor. Dia yang tidak tidur di rumah. Eh cek dulu. Cek apa? Tidak tahu dia kredit kakek suka. Jangan bawa kami ke dalam. Tocok banget. Itu penting itu. Kita ini telah banyak dicobain. Takal dia pergi ke pasar. Dia beli baju merah. Rok kuning. Sendal hijau. Terusnya. Dia mau pake kemana. Kan dia kepingin orang lihat baju merah. Rok kuning. Sendal. Akhirnya pas gereja. Baru dia datang. Kita sambil uji sudah. Supaya orang lihat baju merah. Rok kuning. Sendal hijau. Semua sedikit. Baru dia sengaja. Duduk lima menit. Tuhan jangan bawa kami ke dalam. Ke dalam. Itu itu. Kita pergi reja saja. Sudara kadang-kadang kita jengkel. Oke. Pembacaan turban Tuhan akan dibacakan oleh seorang penatua. Ini penatua bangun. Pembacaan hari ini. Pada menurut saudara aman. Tuhan jangan bawa kami ke dalam. Kita nih berjumpa deh. Eh. Jaman. Dalam rumah yang kita hanya berapa orang. Dalam rumah yang hanya istri satu. Di rumah istri satu. Istri satu. Anak dua saja. Kita bisa saling baku jengkel ini. Apalagi di RT. Apalagi di Kolong. Apalagi di Indonesia. Tuhan jangan bawa kami. Dalam. Iya toh. Betul kok tidak. Baik itu toh. Oke. Baik. Jaman. Mari kita lihat. Lanjutan. Doa dimulai dari Gredo. Pengakuan iman. Permintaannya ada tiga. Pertama permintaan hari ini. Permintaan hari kemarin. Permintaan untuk hari esok. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ditutup dengan ini. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Secara cepat kalau kita baca teks itu. Kita berpikir itu sama dengan Gredo. Tapi ternyata tidak. Itu kalimat berkaitan dengan ungkapan syukur. Syukur untuk apa? Berdasarkan pengakuan iman saya yang tadi. Tuhan telah memberi saya makanan hari ini. Mengampuni saya pada tengah-tengah masa lalu. Tuhan berjanji menyertai saya pada perjalanan masa depan. Engkau berkuasa atas itu Tuhan. Terima kasih. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan diakhiri dengan ungkapan syukur. Diakhiri dengan apa? Cara terbaik menikmati hidup itu adalah mengucap syukur. Itu cara terbaik. Kenapa? Tengah. Hati manusia lebih luas dari dunia. Artinya semua barang di dunia kasih tanah dari hati manusia tetap masih kurang. Karena manusia selalu tidak puas. Tidak puas. Yang bisa menutup itu hanya apa? Ucapan syukur. Tengah. Kita ini kan kadang-kadang jalan kaki, jalan kaki, jalan kaki. Kita berdoa. Tuhan. Kasih saya sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu. Kita naik dua tiga bulan. Kita berdoa lagi. Tuhan. Naik sepeda memang enak. Tapi tanjakan yang itu. Itu beti sampai sama besar dengan paha. Jadi engkau punya mau? Kasih motor satu. Tuhan. Tuhan kasih motor satu. Kita naik lima enam bulan. Kita berdoa lagi. Tuhan. Naik motor memang enak. Tapi saya punya istri beratnya 80. Anak tiga orang dan montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi M4-M4 mau naik. Tuhan. Motor bawa masalah baru bagi kami punya rumah tangga. Yang jadi engkau punya mau? Kalau bisa mobil satu. Pit up tidak apa-apa. Tuhan kasih mobil satu. Dia naik satu tahun. Dia berdoa lagi. Tuhan. Naik mobil memang enak. Ibu juga naik. Dia duduk di depan. Tapi anak perempuan kami satu-satunya. Sudah kawin dan tinggal di tahun. Masa mau ke tahunan naik mobil Tuhan. Jadi yang engkau punya mau? Kalau bisa kapal feri satu. Tuhan kasih kapal feri satu. Dia pergi ke tahunan bulan. Dia berdoa. Tuhan. Memang naik kapal sampai tahunan Tuhan. Tapi gelombang. Engkau punya mau? Helikopter satu. Tidak salah kan kita minta pada Tuhan. Sikap kita terhadap berkat. Lebih penting dari berkat-berkat Tuhan. Satu, dua, tiga. Sikap kita terhadap berkat. Lebih penting dari berkat-berkat. Banyak orang hanya melihat pada berkat. Bukan pada sumber berkat. Akhirnya hanya mengilum tiap hari. Hanya mengilum tiap hari. Tanah mata hanya tertuju pada berkat. Kenapa saudara lihat saya? Bersyukur. Tau bersyukur. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Bersyukur. Bersyukur ialah saat dimana seluruh pikiran, perasaan, hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu bersyukur. Banyak orang bikin ibadah syukur. Tapi tidak dengan hati pikiran, perasaan tertuju kepada Tuhan. Dia punya hati pikiran tertuju kepada raje. Tau raje? Oh disini ada raje? Sebentar. Jadi bersyukur itu bukan ibadahnya. Yang bukan yang kita undang satu kompleks, satu dunia itu. Bersyukur adalah waktu dimana seluruh pikiran, perasaan, hidup semuanya itu tertuju kepada Tuhan. Jemaat! Kadang-kadang kita ini tidak tahu bersyukur. Ada istri tidak bersyukur. Eh, saya mau tanya, saudara. Kalau bangun pagi, istri masih hidup. Bersyukur tidak. Bersyukur tidak. Karena posen itu, itu ibu yang jawab. Bersyukur. Kecuali bagi yang mau. Bangun tidur, dia bilang, masih hidup. Ibu. 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 Bangun pagi suami masih hidup, berkata tidak. Kecuali. Ibu, masih hidup dia. Bersyukur. Bersyukur. Itu biar begini-begini ada istri. Bersyukur. Bersyukur. Ibu-ibu doang langsung ke belakang. Baku ajak lagi. Mari, mari. Sampai di belakang, yang ketua dapur itu akan bilang kepada yang ibu-ibu. Sudah? Siap, siap. Sudah doa safat. Gua tadi sudah kasih panas. Padahal hanya kacang berini bola. Orang doa dorang ke belakang. Di sini ada ibu-ibu yang biasa jadi ketua dapur. Ibu yang mana? Ibu yang mana? Ibu yang biasa jadi ketua dapur. Suruh dia bertawa. Sudah lah. Orang doa dia ke belakang. Supaya apa? Nanti sebentar kita tanya. Ibu-ibu tidak ikuti pada. Ada Maria, ada Marta. Maria Marta apa? Doa itu bicara dengan Tuhan. Amin. Betul? Yakin? Sopan? Coba ikut hari minggu. Pak Pendeta, Teddy, Ibu Pendeta, Pimpin. Terus Ibu Pendeta, Pak Pendeta, Sudara-sudara. Mari kita satu hati dalam doa safat. Pas kita mau berdoa, Sepahlu bilang. Betul? Di Anugrah ada? Majelis atau jemaah? Majelis jemaah? Sudara-sudara, sikap kita tuh penting. Jemaah! Lihat. Credo. Pengampuan iman. Permintaan kebutuhan hari ini. Pengampunan hari kemarin. Pengertaan Tuhan hari depan. Syukur. Adakah tempat kita mengilu di sini? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Karena dia secara teliti tahu. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagiannya. Sudara-sudara, Tuhan sudah terlalu luar biasa mengajarkan kepada kita. Kita saja yang, aduh. Karena kan kita doa makan juga pakai bahasa Ibranilah. Yunanilah. Ya Yahweh, Ya Yahweh, Ya Yahofa. Sudahlah. Biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu-terlalu. Biasa. Tuhan menyelidiki kita punya hati, Nina. Amin, kok tidak? Apa yang terlalu? Kenapa lihat saja? Sudara-sudara lihat, ya? Ternyata Tuhan mau ajar kita meneliti. Bahwa Tuhan menyertai kita. Asal kita bangun hidup ini dalam sebuah pengakuan iman. Tuhan menyertai kita. Dia menyertai kita. Credo. Pemintaan kebutuhan hari ini. Kepengampunan hari kemarin. Minta penyertaan Tuhan emas depan. Suku. Wih, hidup kita aman dalam pimpinan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, kami percaya. Angkau-angkau yang penuh pengasih. Angkau telah melakukannya bagi kami. Hari ini ada berkatmu. Angkau telah mengampuni kami. Dan Angkau pengawar kami yang sikit. Ajar kami bersyukur Tuhan. Kami tahu bahwa hidup ini tidak semudah apa yang kami katakan. Tapi tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan. Terima kasih buat firman. Biar firman ini bertumbuh dan berbuat dalam hidup kami. Biar firman ini jadi penita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Angkau terlalu luar biasa. Kami akan pulang dengan suka cita. Bukan karena kami tanpa masalah. Tapi karena kami tahu Tuhan Yesus yang baik. Tidak akan pernah membiarkan kami siap. Tuhan selidiki kami satu persatu. Yang nama Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sungguhkan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan. Yang berduka cita Tuhan berikan penyemburan atas semuanya. Kami kuat di dalam. Kami makin optimis. Tidak ada yang luar biasa kalau kami jalan. Bersama dengan kemampuan sendiri. Kalau dengan Tuhan. Semua pasti indah. Luar biasa. Penuh kasih. Dan penuh dengan sukacita. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih.